Siapa yang konsisten, berusaha, bersabar, menunaikan 12 rokaat yang mengiringi sholat fardunya dari siang sampai malam, dirinci 4 rokaat sebelum buhur, 2 rokaat setelahnya, 2 rokaat setelah maqrib, 2 rokaat setelah isyah, dan 2 rokaat sebelum sumur. Apa yang didapatkan akhiratnya? Orang yang konsisten mempertahankan itu sampai dia meninggal dunia, dibangunkan, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Lalu apa rinciannya? Khatib hanya sebutkan satu saja di antara sekian yang banyak, karena terbatasnya waktu Jumat kita. Yang subuhnya saja, baru 2 rokaat, Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Orang yang konsisten menunaikan 2 rokaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia, hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat, selalu konsisten pada sholat subuh, bahkan mereka berangkat dalam pekerjaan setelah menunaikan subuhnya. Itulah yang dimaksud. Yang terbaik, yang pintar, al-kayis, dialah membangun koneksi dengan Allah yang punya segalanya. Dia kerjakan perintah Allah, dia ikuti tuntunannya, dunia dia dapatkan, akhirat insya Allah dia akan raih.